Yang pertama, ada trik yang memudahkan para siswa menghafal, kayak tadi ya. Itu trik-tiknya sangat jitu banget, sudah terbukti pengalaman saya mengajar selama 20 tahun, itu sangat memudahkan para siswa dalam menghafal kosa kata bahasa Inggris. Selain hafal juga, jadi langsung paham, karena dikelompokkan si kosa katanya. Jadi seperti salon seru tadi, oh itu adalah ketenangan waktu untuk simple present tense. Nah sekarang kita pelajari kenapa bisa mudah hafal, kita menggunakan teknik khusus, namanya teknik mnemonik. Kalau ada-ada mungkin baru dengar apaan itu mnemonik ya. Kita cerita sedikit ya, story-nya tentang mnemonik ini. Mnemonik itu asal katanya mnemonikus dari bahasa Yunani, yang artinya memori. Oke, memori ya. Jadi teknik ini sangat erat hubungannya dengan membantu kinerja memori. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nih ya, teknik mnemonik ini artinya rumus yang digunakan untuk mengingat sesuatu. Adik-adik pernah nggak ngerasa kesulitan menghafal? Pernah. Pernah banget ya. Itu kayaknya udah masalah umum ya yang terjadi di para siswa ya. Kita juga dulu sangat kesulitan nih. Kalau dulu kita belum ketemu nih sama Simsalabim Inggris nih, teman-teman dan adik-adik semuanya beruntung banget ya bisa mengenal Simsalabim Inggris. Jadi ketemu deh akhirnya cara gitu belajar bahasa Inggris ya. Nah, teknik mnemonik juga itu bisa diartikan sebagai teknik yang dipelajari untuk membantu kinerja ingatan. Jadi ingatan kita itu bisa lebih tajam kalau menggunakan teknik tertentu. Jadi menghafal itu jangan asal memasukkan input ke dalam memori kita, kemudian tidak tertata dalam otak kita. Itu mengakibatkan kesulitan menghafal dan mudah lupa. Udah sulit hafal, gampang lupa lagi ya. Itu jadi double problem ya. Nah, kenapa? Karena kita tuh kayak memasukkan misalnya ilustrasinya gini. Kita punya lemari ya, kemudian punya baju banyak. Dimasukkannya tidak tersusun. Asal masuk aja. Apa yang akan terjadi? Berantakan. Berantakan. Nah, ini juga sama ya. Ilmu itu sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Kalau tidak ditata, itu akan mengakibatkan memori kita berantakan gitu ya. Lawa-lawa bisa jebol gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, dalam mempelajari sesuatu, menghafal sesuatu harus ada polanya, harus ada tekniknya. Nah, salah satu teknik dalam sisi salabim Inggris yang sudah terbukti ampuh membantu para siswa dalam belajar bahasa Inggris untuk sisi menghafal yaitu teknik mnemonik ini. Nah, seperti apa? Ada cara-caranya ya. Yang pertama, kita menggunakan cara akronim. Yaitu, dan kedua ini akrostik. Yang ketiga, menggunakan keywords. Oke. Akronim ini apa? Nah, ini ya. Contohnya misalnya, ada-ada tau sim? Tau ya? Singkatan dari surat izin mengelamudi ya. Nah, itu singkatan akronim. Tampang kan daripada surat izin mengelamudi panjangnya, itu disingkat sim. Nah, dalam bahasa Inggris juga banyak nanti. Kita sudah siapkan, materi-materi yang rumit itu kita siapkan rumus-rumusnya supaya adik-adik mudah menghafalnya. Kemudian, ada jenis cara akrostik. Nah, kalau akustik itu apa? Singkatan dengan kalimat. Kayak tadi ya, masih ingat nggak? Oreo Extra Cokat sangat gemas sekali. Nah, itu adalah singkatan yang kita buat dengan menggunakan kalimat yang mudah dihafal. Nah, kemudian yang ketiga, kita pakai keywords juga. Keywords itu kata kunci atau inti. Nah, keywords ini penting banget karena dia akan sangat membantu adik-adik mudah memahami reading. Oke. Adik-adik udah pernah ketemu soal-soal reading? Pernah banget. Kalau ujian, misalnya 50 soal, itu readingnya bisa sampai belasan. Sepuluh lah minimal. Sepuluh reading gitu ya. Dan satu reading itu terdiri dari banyak paragraf. Iya, betul banget. Setiap paragraf itu terdiri dari banyak kata. Itu kita mau bacanya dari mana? Iya. Bacanya dari mana? Apakah harus dibaca semua? Apakah harus diabaikan saja? Kemudian tinggal ini ngitung kancing, dalam pilihannya enggak ya. Nah, keywords ini adalah cara yang ampuh banget untuk menaklukkan soal-soal reading. Jadi, reading itu sebenarnya tidak harus dibaca semua. Kalau dibaca semua, dijamin adik-adik pasti kehabisan waktu dalam mengerjakan soal bahasa Inggris. Misalnya waktunya 2 jam. Baca 3 reading aja udah waktunya habis. Tetapi kalau menggunakan cara keywords, itu akan cukup membaca poin-poin penting saja. Nah, bisa langsung korelatif dengan pertanyaan. Jadi, don't worry kalau adik-adik sering mengalami banget yang namanya reading gitu ya, pusing. Itu kita punya cara yang luar biasa. Bisa membantu banget menggunakan cara keywords. Nah, reading itu dipelajari dari SD sampai SMA, itu jumlahnya ada 13 jenis. Oh, lumayan ya. Iya, 13 jenis. Aduh, udah tensisnya 16, readingnya 13 jenis, udah kayak apa ya. Tapi jangan khawatir, sehingga Labim Inggris punya solusinya, adik-adik tidak akan kesulitan belajar reading yang panjang-panjang walaupun jenisnya banyak. Jenisnya seperti apa, adik-adik pasti kenal yang namanya prosedur teks ya. Ada narrative text, ada news item, ada report, ada descriptive, adik-adik 13. Ngapalin 13-nya saja susah, apalagi mempelajari satu-satu. Tapi dalam SIMSALABIM Inggris, mudah-mudahan nanti kita punya waktu untuk webinar kembali, kita akan membongkar rahasia bagaimana menguasai reading dalam bahasa Inggris gitu ya. Don't worry, be happy. Nanti tunggu aja tanggal mainnya. Makanya pantengin terus ya, sosmed-sosmednya SIMSALABIM Inggris, nanti akan ada pengumuman banyak banget di situ ya. Oke, jadi ini ya, trik mudah hafal, tidak bisa dihindari. Jadi, kita harus menghafal, ya, tapi dengan cara yang mudah, no problem. Jadi, selain paham, harus hafal juga. Kita menggunakan teknik mnemonik. Nah. Terima kasih. Terima kasih.